Halo kofren, disini terapet soal. Diagram batang berikut ini menggabarkan data penjualan beras dalam ton, di toko rezeki selama 6 bulan. Pertanyaannya, penjualan beras dari bulan Januari sampai bulan Maret adalah, kemudian selisih penjualan pada bulan Januari dengan penjualan pada bulan Juni adalah, pada diagram batang disini, untuk yang bawah dari kiri ke kanan menunjukkan bulan penjualan, dan untuk yang kanan, dari bawah ke atas menunjukkan banyak penjualan. Disini, pada bulan Januari terjual 30 ton, kemudian pada bulan Februari terjual 40 ton, kemudian pada bulan Maret terjual 50 ton, kemudian pada bulan April disini lurus di antara angka 40 dan 50, maka kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah sama dengan, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Batas atasnya disini adalah 50, kemudian batas bawahnya yaitu 40, kemudian dibagi 2. 50 ditambah 40 yaitu 90, kemudian dibagi 2. 9 dibagi 2, hasil yang mendekati adalah 4, 4 x 2 yaitu 8, sekarang kita kurangkan, hasilnya adalah 1. Kemudian, karena 1 tidak bisa dibagi 2, maka anolnya turun. 10 dibagi 2 yaitu 5, 5 x 2 yaitu 10, sekarang kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Sehingga, pada bulan April terjual 45 ton. Kemudian, pada bulan Mei, karena lurus sama dengan bulan April, maka terjual 45 ton. Kemudian, pada bulan Juni, terjual di antara 60 sampai 50. Sekarang, kita masukkan nilainya untuk mencari nilai tengah pada 60 dan 50. 60 ditambah 50 dibagi 2, 60 ditambah 50 yaitu 110, kemudian kita bagi dengan 2. 11 dibagi 2, hasil yang mendekati adalah 5, 5 x 2 yaitu 10, sekarang kita kurangkan, hasilnya adalah 1. Karena 1 tidak bisa dibagi 2, maka anolnya turun. 10 dibagi 2 yaitu 5, 5 x 2 yaitu 10, sekarang kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Jadi, pada bulan Juni terjual 55 ton. Sekarang, penjualan beras dari bulan Januari sampai bulan Maret adalah, penjualan beras sama dengan Januari ditambah Februari ditambah Maret, di mana kita masukkan nilainya, penjualan beras sama dengan 30 ditambah 40 ditambah 50. 30 ditambah 40, 0 ditambah 0 yaitu 0, kemudian 3 ditambah 4 yaitu 7, sekarang kita jumlahkan lagi dengan 50, 0 ditambah 0 yaitu 0, 7 tambah 5 yaitu 12. Sehingga, penjualan beras dari bulan Januari sampai bulan Maret yaitu 120 ton. Kemudian, selisih penjualan pada bulan Januari dengan penjualan pada bulan Juni adalah, selisih sama dengan bilangan besar dikulangi bilangan kecil. Pada bulan Januari disini adalah 30 ton, kemudian, pada bulan Juni disini adalah 55 ton. Sehingga, bilangan besarnya adalah 55, kemudian bilangan kecilnya yaitu 30. Maka, selisih sama dengan 55 dikurangi 30. 5 dikurangi 0 yaitu 5, kemudian 5 dikurangi 3 yaitu 2. Sehingga, selisih penjualan pada bulan Januari dengan penjualan pada bulan Juni adalah, 25 ton. Gimana? Mudah kan? Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Tetap semangat belajar ya.